halo halo sampai ketemu lagi di channel sirajan jur-jur selamat pagi buat teman-teman saya selamat pagi buat seorang arah saya keluarga saya guys ku mudah-mudahan kita dalam keadaan baik dan sehat pastinya ya dimanapun kita berada dan sekarang kami ada di Ulsan namanya pelabuhan Ulsan Ulsan Newport ya ini pelabuhan besar di Korea Selatan dan guys ku boleh lihat inilah pelabuhannya oke saksikan terus konten saya Halo guys saya ini dia kami ini lagi berlabuh disini kebetulan kita udah selesai loading udah selesai muat kita ini lagi berlabuh sebentar untuk banker isi isi bahan bakar habis itu kita bisa akan merangkat ke Ciba Jepang ya oke guys seperti biasanya konten saya sebelumnya saya udah pernah buat video saya tapi video singkat ya itu berapa tahun yang lalu saya ambil videonya terus saya upload di di apa di akun YouTube saya dan guys ku boleh lihat ada judulnya Ulsan juga ya ini saya kasih lagi inilah penampakan-penampakan dari kapal-kapal yang ada di Ulsan ini guys ini ini yang di depan ini ini takbot ya ini takbot harbort tak namanya kalau bahasa kerennya ya harbort tak jadi ini minda-mindain kapal baru atau kapal perbaikan ini ini lihat guys sini juga ada konten kontenernya ini Aduh nih besar ya guys panjang lagi kontenernya nah guys kalau guys boleh lihat ini kapal tanker ini mau dipindah seperti ya mau pindah ke sana ya itu tuh nah ini dia dia dipindah nggak nggak pakai jalan poloveler untuk maju dia hanya ditarik pakai beginian sama takbot ya guys ya begitulah pokoknya disini kapal-kapal besar guys ini Ulsan ini salah satu pelabuhan terbesar ya kedua atau ketiga lah ya ulsan ini ulsan ini pelabuhan besar di Korea Selatan dan yang paling kerennya lagi guys ini banyak dari sini kapal-kapal baru ya itu contohnya itu tuh 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 dari sana sampai ke sana itu semua tuh terminal ya guys terminal untuk pembuatan kapal itu tuh 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 banyak disini pembuatan kapal-kapal baru jadi kalau ada orang kru Indonesia ngambil kapal ke Korea kapal baru katanya itu baik itu yang besar atau yang kecil ya ini salah satunya ini tujuannya ulsan ini kalau kita ulsan busan ini guys ini guys boleh lihat eh keren lah pakinya keren Hai nah ini guys saya ambil dari atas biar agak kelihatan jelas ya tapi karena mataharinya dari sini gini-gini-gini gelap tapi mungkin kalau dari sini dia jelas sepakat ya Nah ini guys coba perhatikan guys ini kita di sini hai 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 Wow keren Hai ini kapal besar guys ya Hai adalah mungkin ini sekiranya 60.000-an lah ya mungkin ya 60.000 ton perkiraan saya kalau nggak salah ya 60.000 ton muatannya guys nah begini nah itu lihat itu itu kapal ke kembar dia modelnya nah sepertinya itu lambangnya juga sama sepertinya itu pesanan itu biasanya gitu pesanan dari suatu owner dibuatin di sini ya sekarang mungkin udah mau prefer finishingnya akan selesai dan akan diambil sama yang punya gitu guys ini pembuatan kapal sini sama banyak bagai sini itu lihat nah itu keren-kerennya itu yang tinggi-tinggi itu itu keren keren-keren pembuatan kapal ya guys nah gitu nah gitu makanya keren sekali lah ya guys dan di sini tempat berlabuh kapal-kapal yang berukuran di sini guys ya tempat berlabuh kapal-kapal yang berukuran 2.000 ton ke bawah nah ini dia oke tadi kami di sana itu 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 tuh 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 yang orang sana di belakang itu kami tadi apa sandar dan muat dan kami keluar dari situ ke sini berlabuh nah ada satu mila satu mila laut ya ke sini berlabuh untuk bangkar ini baru bangkar ya begitu guys nah oh iya satu lagi guys mau saya kasih tahu kalau udah musim ikan ya kalau udah musim ikan di ulsan ini di belabuhan ini termilah sana juga semua di sini lah ya musim ikan banyak ikan di sini jadi tinggal mancing aja kalau mau pengen ikan di sini gampang cepat dapat dan biasanya kita ambil begitu kita pancing ini tuh kita buat apa ikan kering mau buat ikan kering asin atau tawar ya terserah yang pastinya enak lah kalau ada musim bulan-bulan 6 sudah mulai ada bulan 6 bulan 7 8 9 10 dan 10 ke 11 nanti pergantian itu pertengahan bulan lah ya karena pergantian musim udah ke arah musim pingin itu ikannya gak tahu kemana pernah hilang gitu biasanya begitu guys oke oke dan ini si Ted saya ini si Ted saya nih malu-malu dia biasa perasaan cantik dia guys nah gitu oke buat pelaut yang suka pernah lihat atau pernah join di Tupan itu ya pan itu yang panelnya ada tulisan pan gitu pernah join di sini yang pernah saya lihat juga di gurup pelaut ya salam salam ini lah ya salam sehat aja ya guys oke nah nah airnya bersih disini ya pastilah gak boleh semerangan disini buang-buang sampah nah ini harus kayak gini ya berterang ya buat cantik ya kalau ke belakang dia arah matahari nya ke arah ke sini jadi yang ada kelihatannya malah gelap gini dia nah coba guys kelihatan lagi nih tuh kan bagus kan kapalnya besar-besar nah itu juga sana kapalnya kapal-kapal-kapal-kapal-kapal itu pembuatan kapal disini guys pokoknya keren lah ya oke pokoknya semangat aja dimana pun berada sehat-sehat aja guys mudah-mudahan guys guys ku ini merasa terhibur dah ya atau dapat informasi sini sedikit tentang kami pelaut yang ada di korea tentang kami pelaut yang berlayar di luar Indonesia yang pastinya dimanapun negaranya baik itu dalam negeri baik itu domestik baik itu di luar semua sama aja kerjanya ya kerja-kerja dalam posisi di kapal itu aja sih guys nah ini dia pokoknya keren ini kok aduh matahari dari sana sih jadi gak kejelas banget ini kelihatannya ini kontainernya ini loh ini kontainernya ini besar ini kontainernya ini HMM ini logonya orang tau dari siapnya punya dari mana ya ini HMM ini baik itu guys go oke jadi gitu aja guys saya hanya mau sampaikan itu aja untuk video saya untuk kali ini kemarin saya mau buat video pas waktu di Jepang waduh itu setuju raya saya bilang tapi mungkin belum belum ini ya belum saatnya untuk ngambil video nah saya yang saya pegang kemudi jadi gak bisa ngambil video mudah-mudahan ada waktu yang tempat saya akan ngambil video nanti di sana gimana gak keren guys kiri kanan apa jarak dari kapal kita tengah-tengah itu kita mau masuk keluar masuk itu paling ada 50 meter jadi kiri kanan itu jalan raya bahkan kota gitu loh keren sekali lah pemandangannya di Jepang gitu suatu saat pasti akan saya ambil guys akan saya tunjukkan dan saya akan upload di video konten saya guys mudah-mudahan gitu aja oke ya udah gitu aja guys terima kasih sudah menonton jangan lupa ya guys bantu like komen dan subscribe gitu biar saya tambah semangat untuk buat konten konten saya yang baru dimanapun kita berada kita dalam keadaan sehat-sehat Tuhan melindungi kita dimanapun berada oke guys salam hormat dan Horas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati